Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kesya Aralia Mahira Saya Almasyata Mulia Saya Raju Azhara Kami dari SMP Teguhnya Arifatibun Moskul Banda Aceh Sebagai salah satu tim finalis Kihal JASM tahun 2021 Pada kesempatan kali ini Kami akan membuat prototip oximeter Menggunakan alat dan bahan yang sederhana Yang mengukur saturasi oksigen dalam darah Selamat menaksikan! Tidak lapar sih Lapar? Tuh tuh ada jambe kleng Beli beli ya beli ya Terima kasih ya Terima kasih ibu Gimana? Padam harga Sabo Sabo Rp25 Bukan di B Mau hai tet mal kali konyok Iya ya jambe kleng seginya Rp25 Tidak Wah mau hai Kau minta Kau apa itu? Ya kalo minta kurang jauh kerung raya kan deh Jadi jauh kurang Ini satunya Rp25 harganya deh Alah udah mahal gak enak lagi Banyak komen mula Capek Ini mau jualan disini Jadi beli atau gak ini? Yaudah jadi beli lagi Satu-satunya Jadi belinya? Gitu lah Kabar masalah jibe Banyak komen bu Nah Oke uangnya pas ya Ya Terima kasih ibu Terima kasih ibu dek Yap Eh Kenapa kalian beli buah ini? Udah gak enak Mahal lagi Nyak-nyak itu jualnya mahal Padahal kan Buah jambe kleng ini Banyak datemukan Terutama di Aceh Tapi Gak papa sih guys Karena Buah jambe kleng ini Juga banyak manfaatnya loh Oh ya? Emang apaan? Dari riset ilmiah Sudah dikaji Kalau misalnya Buah jambe kleng ini Dapat meningkatkan HB darah Karena Antioksidanya sangat tinggi Sehingga dapat Menyembuhkan diabetes juga Nah Makanya aku suka buah ini Eh BTW Pas Keisha bilang Buah ini bisa Ningkatin HB Alias Oksigen darah Jadi keinget sesuatu gak sih? Hah? Kayaknya aku gak kepikiran Apa-apa deh Aku tau Aku tau Jadi ingat pelajaran kita kemarin Di kelas STEM itu gak sih? Tentang prinsip oksimeter Alat untuk mengukur kadar Oksigen di dalam darah Lalu kita lepas Nah disini Usahakan Jarinya tetap seperti ini Ini angka yang keluar Oksimeter FTO2 Dari Almas Disini ada 96 Dan dan jantungnya 79 per menit Nah iya Seratus untuk Keisha Makanya Nira Makan buah jamblang Biar cepet loading Kayak kita Betul-betul-betul Eh tapi keren gak sih Kalau kita Modifikasiin Pelajaran kemarin Dengan khasiat buah ini? Bener-bener Setuju Apalagi Sekarang lagi masa Pandemi COVID-19 Yang bener-bener Menyerang Halusnya pernafasan kita Dimana Penderitanya Memiliki Kadar Oksigen Darah Yang sangat rendah Nah Ini bisa jadi Inovasi Supaya Orang lain Dapat Memerhatikan Kesehatannya Hmm Kok dengan pembicaraan Kalian berdua Aku jadi tertarik ya Yaudah ya Coba kita buat Barangkali habisnya Aku bakalan dayan makan jam bekleng Yuk yuk Nah guys Mari kita buat Alat oximeternya Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Jumpers HP Android USB data ISP 8266 Pulse Oximeter OLED Display Dan breadboard Udah lengkap gak nih Bahan dan alatnya Kayaknya Gak ada lagi sih Kok alat dan bahannya kurang familiar ya sama aku? Kira-kira kalian yakin gak kita bisa merangkai oximeter dengan alat dan bahan ini? Walaupun Keliatannya kurang familiar Tapi sebenarnya tidak susah itu kok Makanya kita coba dulu buat sama-sama Aku yakin kok kita pasti bisa 100% trusted Yaudah yuk kita buat alat oximeternya sekarang Jadi apa dulu nih harus kita buat pertama? Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang diperlukan Kemudian terdapat 6 kabel yang harus dihubungkan Dimana kabel jumper pertama dihubungkan diantara pin 3V dari ES8266 ke pin VCC di OLED Display Lalu kabel kedua dihubungkan dari pin ground ESP8266 ke ground di OLED Display Kabel ketiga dihubungkan dari pin D2 ke pin SDA OLED Display Kabel keempat dihubungkan dari pin D1 ESP8266 ke SCL OLED Display Kabel keempat dihubungkan dari pin D2 ESP8266 ke pin G1 ESP8266 ke pin G1 ESP8266 di sensor Sekarang kita hubungkan OLED Display dan sensor Pertama hubungkan kabel dari pin PCC OLED Display ke pin pin di sensor Lalu dari pin SCL di OLED Display ke pin SCL di sensor Dari pin SDA di OLED Display ke pin SDA di sensor Lalu kita sambungkan ke komputer untuk kita jalankan aplikasi Arduino Cara melakukan pemeriksaan saturasi oksigen di dalam darah dengan cara meletakkan jari pelunjuk ke sensor Kemudian kita tunggu beberapa saat sehingga hasilnya akan muncul di OLED Display Atau ada cara yang lebih mudah nih Kita bisa menggunakan HP Android untuk memantau hasil saturasi oksigen dengan menggunakan aplikasi Blink Nah, akhirnya kita sudah selesai membuat oximeter buatkan kita Coba dong kita tes buat memastikan Mas, mana jari pelunjuknya? Biar kita tes, nggak akan sakit kok Eh, 98 Wah, ternyata naik ya Kemarin aku tes di kelas dapatnya 96 Oh, berarti terbukti dong Kamu kan tadi udah makan jambekeleng Jadi, kade oksigenmu meningkat Nah, Lara coba kamu coba Kamu kan tadi tidak makan jambekeleng Lah, kok tetap 97 ya? Kok tidak berubah dengan yang kemarin? Kamu kan tadi tidak makan jambekeleng Makanya, kade oksigen di dalam darahmu tidak meningkat Sekarang, pilihanku Nah, punya Keisha juga naik Dari 97 jadi ke 99 Nah, lihat nih, Ra Kan bener kalau jambekeleng itu bisa meningkatin saturasi oksigen dalam darah kita Makanya, dicoba dulu Karena jambekeleng ini baik untuk kesehatan kita Oh ya? Kalau gitu abu mau deh bisa-bisa cobain makan jambekeleng Berarti, dengan ini terbukti kalau misalnya alat oksimeter yang kita rakit dapat bekerja dengan baik Dan tidak kalah dengan alat oksimeter yang aslinya Alat oksimeter ini dapat digunakan untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah kita Alat ini dapat memperkirakan jumlah oksigen di dalam darah dengan cara mengirimkan sinar inframerah ke pembuluh darah kapiler Dari banyaknya cahaya yang dipantulkan dari kapiler Benar Keisha Hasil pengukuran dari oksimeter ini menunjukkan saturasi oksigen Hasil normal dari saturasi oksigen ini adalah 95-100% Sedangkan hasil rendahnya adalah di bawah 95% Jika kita mendapatkan hasil di bawah 95% Maka kemungkinan besar kita mengalami sesak nafas atau kekurangan oksigen Wah, tetap berbahaya sekali dong Alat ini sama berguna ya untuk kondisian darurat saat ini saat COVID-19 Alat oksimeter dapat digunakan pasien untuk mengecek kadar oksigen dalam darah Ya kan? Sehingga kita bisa masing-masing mengecek kadar oksigen di dalam tubuh kita dengan mandiri Sehingga kita tidak perlu repot-repot keluar Oh iya, hampir lupa Tahu gak kamu, Ra? Kalau jambe kleng ini banyak sekali manfaatnya Eh, apa aja manfaatnya? Aku mau tahu dong Iya, aku juga tahu manfaat dari buah jambe kleng Di antaranya dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam darah kita Sehingga kita tidak sesak nafas Lalu dapat mengobati penyakit diabetes melitus atau kencing manis Batuk rejan, nyari lambung, antioksidan dan banyak lagi manfaatnya Oh ya ampun, rugi kali kemarin aku gak makan jambe kleng Besok-besok kita beli lagi ya Almas kesya Demikian video Ki Hajar Stamp dari kami dengan berjudul Jambe kleng dapat meningkatkan saturasi oksigen dengan penggunaan alat pemantau oximeter Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa menjaga prokes dan stay at home Ki Hajar kita harus belajar Ki Hajar Ki Hajar Oksigen meningkat Kita jadi sehat Ayo tiga sehat Ki Hajar 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 Terima kasih telah menonton!